Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik UNSERA Ahmad Sururi mempertanyakan alasan dibalik keputusan Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar yang menunjuk Virgo Yanti sebagai pelaksana harian Sekda Banten Menurut Sururi, penunjukkan Virgo Yanti sebagai PLH Sekda Banten dari sisi objektivitas kebijakan sudah tepat Namun dari perspektif subjektif kurang tepat karena munculnya beberapa nama lain yang pada akhirnya justru menimbulkan kejutan Menurut Sururi, Al-Muktabar selama ini mencari aman lantaran tidak berani mendefinitifkan jabatan-jabatan yang kosong di Pemprov Banten Ia menilai penunjukkan Virgo Yanti sebagai PLH tidak dipertimbangkan dengan matang Karena selain PLH Sekda, Virgo juga saat ini menduduki posisi jabatan strategis lain Termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten dan Komisaris Bank Banten Sururi mengkhawatirkan dengan rangkap jabatan tersebut fokus kerja PLH Sekda akan terbelah berdampak pada kinerja pemerintahan Dia ingin jabatan-jabatan strategis ya, sehingga memang jadi double job, bahkan multi job ya Itu kan tidak bagus ya bagaimana dia bisa meorkestrasi jika memang dia dipenuhi banyak-banyak jabatan seperti itu Itu juga kan mestinya kan jadi pertimbangan PJ Gubernur ya dalam memilih langsung di Virgo Yanti Terima kasih